Sejarah Segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang ini tidak lepas dari masa lalu, sehingga sejarah merupakan unsur pengingat akan kebenaran di masa ini. Meskipun begitu, sejarah juga tak luput dari kontaminasi berbagai kepentingan tertentu, sehingga banyak sejarah yang tak sesuai dengan kebenarannya. Bahkan, tak jarang pula sejarah yang telah umum kita ketahui, ternyata hanyalah kebohongan yang telah mempengaruhi ribuan, bahkan jutaan umat manusia di muka bumi ini. Berikut, 5 Kebohongan Dalam Buku Sejarah Dunia Yang Telah Dirangkum Oleh Jawara 5 Amerika Serikat Merdeka Dalam buku Sejarah Sekolah di Amerika, dijelaskan bahwa Amerika menandatangani deklarasi kemerdekaan pada 4 Juli 1776. Namun kenyataannya, perang kembali bergobar pada tujuh tahun berikutnya, Sampai kemerdekaan dari Inggris diberikan penuh pada 3 September 1783. Pada hari itu, Justico dari Inggris dengan para pemimpin Amerika Serikat menandatangani perjanjian damai. Dan pada saat itulah Amerika telah benar-benar merdeka sepenuhnya. Napoleon dan Hidung Seping Patung Seping di Mesir, diceritakan dalam buku sejarah, hidungnya hilang karena telah dipenggal oleh Napoleon, seorang penguasa Perancis saat perang melawan Turki tahun 1798. Faktanya, hidung itu sudah hilang berabad-abad sebelum Napoleon lahir. Orang di balik penghancuran hidung itu adalah Muhammad Al-Sa'im Adgar, pemimpin agama yang kesal melihat orang-orang menyembah berhala. Penemu Benua Australia Kapten Cook dalam buku sejarah dunia, bahkan dalam buku banyak pelajaran sejarah, dipercayai sebagai penemu Benua Australia. Namun faktanya, bertahun-tahun sebelum Kapten Cook tiba di Sydney, pada tahun 1770, penjelajah Belanda bernama Abel Tasman dan Dee Hartog beserta Bajak Laut William G. telah mengunjungi Benua Australia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Kapten Cook bukan orang pertama yang menemukan Benua ini. Build-On Man Pada tahun 1910, Charles Dawson mengklaim telah menemukan rangkaian hilang dari teori evolusi Charles Darwin. Namun pada kenyataannya, pernyataan tersebut hanyalah kebohongan belaka yang masih banyak dipercayai, apalagi golongan yang menganut teori evolusi. Charles Dawson telah memanipulasi tengkorak sehingga menyerupai tengkorak manusia perubah dan membawanya ke ahli paleontologi. Namun akhirnya kebohongannya tersebut terbongkar, karena fosil tersebut baru berusia 600 tahun. Helm Viking Kaum Viking dalam buku sejarah selalu digemberkan dengan memakai helm bertandung. Namun sesungguhnya itu hanyalah sebuah impancinasi karakter kaum Viking secara fiktif. Faktanya, para arkeologi belum mampu menggambarkan hiasan kepala Viking itu seperti apa. Helm bertandung telah ditemukan dalam makam para Viking. Namun, diduga helm tersebut hanya dikunakan saat ritual saja, bukan untuk perang. Selain itu, helm bertandung telah dikunakan sejak zaman. Nah, itu tadi 5 kebohongan dalam buku sejarah dunia yang telah dirangkum jawara 5. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semangat berkarya. Dan jangan lupa share ke sahabat kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!